Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Steffi Inspirasi Kali ini saya akan membuatkan tutorial buat teman-teman khususnya ini Operator gereja, yang operator multimedia Banyak teman-teman yang menyenangkan kembali kepada saya Bahwa jika ada video yang kita download Atau ada video-video yang ingin kita jadikan menjadi background easy worship Di gereja Karena katanya setiap di-download videonya Ada dia suka video sesuatu Dia jadikan menjadi background easy worship Untuk tampilan di lagu, nanti di gereja Itu tidak bisa diputar di gereja Di apa? Di easy worship Bahkan katanya kadang error Oke, langsung saya jawab Itu kadang-kadang ada yang bisa, kadang-kadang ada yang tidak Tergantung format videonya Kalau biasanya video yang bisa disupport oleh easy worship adalah MBV atau AVI AVI, kalau tidak salah ya Itu MBV biasanya Saya punya apa Bentuk-bentuk videonya disini Kalau tidak salah Coba kita lihat Saya ada background easy worship ini Ada banyak ini Bagi teman-teman yang mau silahkan Silahkan nanti saya akan kasih Nomor WA saya di deskripsi Bisa Bisa Ambil dari saya WMV Bukan MWV WMV Itu yang sering saya gunakan Formatnya Agar bisa diputar di easy worship Semua video bisa kita putar di easy worship Asalkan Formatnya itu WMV Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara kita merubah Format-format video Yang kita ambil dari youtube Dari mana-mana lah Yang notabene itu Kalau bukan 3GB atau 4G Atau Format-format video lain Bagaimana caranya Langsung saja saya bagikan kepada teman-teman Bagaimana caranya Kita harus punya aplikasi Yang bisa meng-convert video Dari format yang satu ke format yang kita inginkan Saya menggunakan di sini Aplikasi Converter yang namanya Any Video Converter Free Ini free Tidak beli Tidak apa Tinggal download saja Jadi di tutorial kali ini Nanti saya akan mengajarkan teman-teman Langsung Dari menginsel Apanya Video Apanya Aplikasinya Sampai kita convert Sampai kita masukkan ke Easy Worship seperti ini Oke Sebelumnya ada Ada saya punya video ini Yang saya download dari apa Dari youtube Kita coba saja Kita buka Easy Worshipnya Ini Worship Easy Worship sudah saya buka Kita coba masukkan Video tersebut Apakah Bisa Nanti kita lihat Bisa Di sana Kita bisa tahu bagaimana Apa perbedaan Jadinya Oke Ini tidak terdeteksi Karena dia tidak sesuai dengan Format yang diinginkan Kita klik begini Kita cari Ini Ini videonya Kita masukkan Coba Kita coba Go Live Ini tidak diputar Tidak terputar Bagaimanapun Videonya tidak akan terputar Atau kita coba disini Ini Ini video yang kita Mereka masukkan Tidak akan terputar Karena Tidak sesuai dengan Format yang Diinginkan oleh Easy Worship Seperti ini Seperti ini Saya ada video Ini tidak terputar Karena tidak sesuai Jadi Langsung saja Kita kembali Ke caranya tadi Aplikasinya yaitu Any Video Converter Nanti saya kasih Di deskripsi Link Downloadnya Silahkan di download Semoga bermanfaat Oke Kita langsung saja Kita install Jadi Multimedia gereja sih Santai-santai saja Kita harus Pertanyaan banyak solusi Agar bagaimana Agar Tampilan multimedia Di gereja itu Sungguh Bagus Tertarik Orang-orang itu tertarik Tidak ada Tidak begitu Membosankan Dan istilahnya Feel penyampaian lagu itu Atau Apa-apa Yang kita sampaikan Di media itu Misalnya Bisa ditangkap Atau dimengerti Bahkan Misalnya Cemaat Bisa suka Dengan Apa yang kita Tampilkan Oke Langsung saja Sudah kita install ini kan Kita tadi tinggal Klik-klik next-next saja Baru Ini sudah selesai Mudah sekali teman-teman Langsung Klik ini launch Kita coba saja langsungnya Kita Start now Kita lihat tadi ya Oke Dia sudah buka Oke Nah disini Inilah tampilan Converter Converter yang Saya Recommend Tadi sama teman-teman Pertama Kita cari Ini disini Kita cari Kita klik ini ya Klik yang ke bawah Itu bukan Converternya Yang model-model Apanya Apa yang kita Mudah-mudah Converternya Kita coba Cari Video Ini Alvi Ada juga Si Mvv Apa Tapi Saya Ini ya Sampai 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 Lama Tidak Contra Video Ini Oh ini Klik ini Nanti akan Gambar Windows Ada Di sini Microsoft Xbox 360 10 Jadi Jadi Yang Apa Yang Apa Yang Atas Wmv Kita Klik Berarti Ini Kita Sudah Atur Nanti Setiap Kali Kita Tekan Convert Convert Now Maka Video Semua Video Yang kita Masukkan Kesini Sama Merubah Menjadi Mvv Iwmv Oke Kita Masukkan Videonya Kita Klik Trak Terus Video Dimana Videonya Tadi Video Ini Oke Kita Tidak Perlu Apa Tidak Perlu Di Cek 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 Apa Apa Langsung Convert Convert Kita Tunggu Sampai Selesai Dia Lama Sih Apanya Video Ini Durasi 5 Menit Ya Bawa Masalah Jadi Prosesnya Setelah Selesai Ini Kita Tinggal Insert Ke Apa Kita Add Ke Easy Workship Langsung Jadi Semua Video Semua Apa Solusinya Begini Kita Convert Dia Kita Convert Semua Format Videonya Menjadi Mv Atau Wmv Atau Avi Sudah Bisa Diputar Di Worship Jadi Sebenarnya Banyak Teman-teman Banyak Ya Di Apa Yang Chat Saya Atau Email Saya Tolong Berikan Ke Saya Kalau Saya Kirim Semua Susah Itu Ya Kecuali Diganti Paket Datanya Karena Besar-besar Apanya Videonya Jadi Mendingan Saya sarankan Begini Silahkan Download Video Sebanyak Banyaknya Potong Sebagus Mungkin Mana Video Yang Ingin Kita Masukkan Sebagai Latar Di Easy Worship Gereja Baru Kita Convert Ke Begini Semua Sudah Jadi Sudah 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 Background Easy Worship Ya Jadi Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Ya Tunggu Ya Sampai Saya Baru 60% Agak lama Ya Karena Videonya Agak Besar Rasing Untuk Teman-teman Juga Sekalian Menunggu Jika Video Ini Sangat Mempan Untuk Teman-teman Semua Saya Tidak Minta Apa-apa Saya Minta Untuk Teman-teman Bisa Klik Subscribe Di bawah Channel Kita Ini Dan Like Dan Di Share Semoga Bisa Berguna Kepada Teman-teman Semuanya Oke Sudah Siap Dia Kalau Sudah Siap Dia Langsung Buka Apa Folder Ini Folder Di video Oke Kita Close Kita Dia Siap Convert Kita Coba Buka Easy Worship Background Option Kita Add Video 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 Converter Ini Kita Coba Masukkan Oke Sudah Kan Ini Sudah Tampil Disini Kita Coba Tapi Disini Coba Go Live Lihat Apa Yang Lihat Apa Yang Lihat Lihat Apa Ini Agak Ini Apa Nama Itu Error Di sini Kita Buka Lagi Kita Coba Lihat Terima Tidak Coba Ya Kalau Naif Kan Ini Ini Easy Easy Worship Tadi Maaf Ya Tapi Tadi Kenapa Gelap Pertama Ternyata Memang Gelap Pertamanya Ya Saya Matikan Suaranya Soalnya Ini Nanti Takut Kita Kena Ini Copy Yang Kera Oke Saya Ini Lulai Bukan Kita Lihat Coba Masukkan Apa Ya Kita Naikan Ini Bisa Jadi Video Itu Video Yang Apa Ini Sudah Sudah Bisa Masuk Disitu Oke Sekian Jangan Banyak Banyak Solita Kita Kena Copy Recon Ini Video Yang Kita Download Dari Youtube Teman Teman Seperti Itu Soalnya Sekali Lagi Begini Option Cari Tadi Yang Udah Di Mana Kita Download Tadi Itu Kita Simpan Tadi Converter Sini Langsung Oke Kan Go live Kan Go live Kan Kita Lihat Oke Sudah Kompli Teman 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 Jadi Kalau Kita Insert Beberapa Lagu Itu Terserah Kita Dia Juga Bisa Tahan Sampai Berapa Ini Berapa Puluh Kita Ini Kan Kita Convert Disini Jadi Caranya Mudah Sekali Tinggal Kita Instalkan Any Video Convert Dan Ada Beberapa Aplikasi Yang Lain Yang Bisa Convert Yang Apa Yang Bisa Convert Video Ke WMV Atau Havi Kemudian Nanti Setelah Itu Baru Videonya Bisa Dilihat Apa Bisa Diputar Di Easy Worship Jadi Teman Teman Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Ini Video Dan Saya Berharap Bantu Saya Untuk Mengembangkan Channel Ini Klik Klik Di Bawah Nanti Di Channel Saya Subscribe Dan Like Lagi Saya Sangat Syukur Kalau Video Ini Akan Dishat Dimana Bisa Teman-teman Kita Yang Memutukan Yang Masih Belum Tau Bagaimana Caranya Biar Bisa Video 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 Kusukan Kita Bisa Dijadikan Latar Background Di Di Media Kereja Oke Shalom Semoga Menjadi Berkat Tuhan Yesus Memberkati Terima Terima kasih.